Intro Argentina Hajar Bolivia 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2020 Hai Sobat Bola Kali ini kita bahas laga seru antara timnas Argentina melawan Bolivia di kualifikasi Piala Dunia 2020 Zona Conmebol Pertandingan yang digelar di Stadion El Monumental ini berakhir dengan kemenangan telak Argentina 6-0-0 Wah gila sih permainan tim tango bener-bener gila Yuk simak ulasan lengkapnya, dominasi penuh Argentina dari awal Dari awal pertandingan, Argentina udah keliatan banget dominan Bayangin aja, penguasaan bola mereka sampai jubil 2% Sementara Bolivia cuma bisa bertahan dan sesekali melakukan serangan balik Statistiknya juga gila Argentina melepaskan 16 tembakan dan 10 di antaranya on target Bolivia cuma 4 tembakan dan cuma 1 yang nyampe ke gawang Dari menit pertama, Messi de kaka udah langsung nggas Di 10 menit pertama, Argentina terus-terusan menekan pertahanan Bolivia Walau belum ada peluang yang bener-bener bahaya Tapi, akhirnya gol pertama datang juga di menit ke-19 Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang bikin aksi brilian Gol pertama ini berawal dari kerja keras Lautaro Martinez Yang berhasil rebut bola di sisi kiri pertahanan Bolivia Bola jatuh ke kaki Messi yang langsung menggiring bola ke kotak penalti Tanpa pikir panjang, Messi melepaskan tembakan keras ke tiang dekat Dan sukses menaklukkan keeper Bolivia Guillermo Fiscara Argentina pun unggul 1-0 Messi nyaris menambah golnya di menit ke-35 lewat pendangan bebas super cantik Tapi sayang, keeper Bolivia, Fiscara berhasil menepis pendangan tersebut dengan satu tangan Keren juga ya si Fiscara Tapi tetep aja gak cukup buat nahan gempuran tintang Lautaro Martinez tambah penderitaan Bolivia Gak lama setelah itu, di menit ke-4 per-3, Lautaro Martinez berhasil menggandakan keunggulan Argentina Kerjasama apik antara Messi dan Julian Alvarez bikin peluang emas buat Lautaro Messi yang udah tinggal berhadapan dengan keeper, malah lebih nyuri oper bola ke Lautaro yang ada di posisi lebih bebas Tanpa ampun, Lautaro langsung menjebol gawang Bolivia untuk membuat skor jadi 2-0 Dan sebelum babak pertama berakhir, tepatnya di menit ke-4-5 plus 3 Julian Alvarez bikin gol ketiga untuk Argentina Asis dari Messi lagi-lagi menjadi kunci Tapi sayang, gol ini dianulir far karena posisi offside Wah, bolanya udah masuk, tapi sayang banget offside duluan Thiago Almada gak mau ketinggalan Masuk babak kedua, Argentina tetap gak kasih ampun buat Bolivia Pelatih Lionel Scaloni mulai mengganti pemain untuk memberikan kesempatan buat pemain cadangan Thiago Almada yang baru masuk di menit ke-65, gak butuh waktu lama buat kasih impact Cuma butuh 4 menit, Almada berhasil mencetak gol ke-4 buat Argentina Setelah menerima umpan tarik dari Nahuel Molina Messi hat-trick Raja tetap raja Ah, Lionel Messi emang gak pernah kehabisan sihir Di menit ke-85, dia kembali bikin gol, kali ini dari luar kotak penalti Pendangan kerasnya ke pojok kanan bawah gawang gak bisa dihalau oleh Vizcara Dan gak lama berselang, di menit ke-blap-blap tujuh Messi menutup penampilannya dengan hat-trick setelah melepaskan pendangan keras dari luar kotak penalti lagi Gila, 6-0 buat Argentina Di sisa waktu, Argentina tetap ngurung pertahanan Bolivia Tapi gak ada gol tambahan yang tercipta Skor akhir, 6-0 menutup pertandingan ini dengan kemenangan telak buat tim tango Susunan Tamain Satu, Geronimo Rulli Samblas Nahuel Molina Diples, Cristian Romero 9-3, Nicholas Odomendi 2, Lissandro Martinez, 73 3, Nicholas Tagli Pico 7, Rodrigo DePaul 14, Exequiel Palacio, 65 8, Enzo Fernandez 20, Alexis McAllister 5, Leandro Pareda, 66 10, Lionel Messi 22, Lautaro Martinez 18, Nico Pass, 73 9, Julian Alvarez 15, Thiago Almada, 65 Bolivia, 5-4-1 23, Guillermo Vizcara 17, Roberto Fernandez 20, Luis Pass, 67 21, Jose Sagredo 5, Marcelo Suarez 4, Luis Hakim 3, Nathan de Medina 10, Ramiro Vaca 11, Gabriel Villamil 15, Robson Mateus 7, Miguel Terceros 8, Lucas Chavez 11, Carmelo Algaranas Kemenangan besar ini bikin Argentina makin kokoh di puncak kelas men kualifikasi Dengan performa yang stabil dan Messi yang masih jadi bintang utama Argentina bener-bener jadi tim yang susah dikalahkan Jadi gimana menurut kalian? Apakah Argentina bisa terus dominan sampai Piala Dunia 2026? Yuk komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update seru lainnya sub indo by broth3rmax